Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Pemirsa TV Desa dimanapun anda berada Tentunya kita semua masih dalam semangat yang sama Untuk berpikir, berjuang, dan juga bertindak Untuk kemajuan desa Dan hari ini kita bertemu kembali dalam suasana spesial Dialog Desa Nusantara Kita hari ini akan mendiskusikan tentang konsep atau tema Kedaulatan desa Kita ketahui bersama setelah undang-undang desa diterbitkan Ini memberikan porsi yang sangat luar biasa kepada masyarakat desa Masyarakat desa didorong untuk lebih mandiri Masyarakat desa didorong untuk lebih memberdayakan diri Dengan kewenangan yang lebih besar Tentunya ini sesuatu peluang dan juga bisa jadi ancaman Bagi masyarakat desa Kita akan mengupas dengan jelas tentang kedaulatan desa Dengan pakar-pakar yang telah hadir pada hari ini Saya perkenalkan langsung tamu kita pada kesempatan ini Yang pertama, Bapak Hanimbal Hamidi Assalamualaikum Waalaikumsalam, sehat pak? Alhamdulillah, sehat Tetap semangat pak ya? Insyaallah Alhamdulillah Beliau adalah Direktur Pelayanan Sosial Dasar Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Di samping beliau Saya perkenalkan juga Ibu Tri Mumpuni Apa kabar Ibu? Assalamualaikum Waalaikumsalam Sehat, Alhamdulillah Alhamdulillah Baik, beliau adalah dosen istitut bisnis dan ekonomi Kerakyatan atau IBK Dan juga lebih dikenal juga familiar sebagai Ibu Listrik Nah, tapi nanti kita kupas lebih jauh Kenapa beliau diberi nama Ibu Listrik? Oke, pengalamannya sudah banyak sekali Oke, langsung saja kita ke Pak Hanibal Kita akan bicara tentang konsepsi kedalatan desa Tentunya menjadi roh, spirit dari undang-undang desa Yang telah kita sama-sama saksikan bahwa undang-undang desa telah diterbitkan Bapak bisa menjelaskan kira-kira bentuk roh dari undang-undang desa itu kepada kedalatan desa? Silahkan Pak Baik, Alhamdulillah untuk kami Dan sekaligus mungkin juga bersyukur kepada seluruh masyarakat Indonesia Dimana undang-undang desa yaitu diterbitkan pada tahun 2014 Sebuah komitmen yang kuat dari negara terhadap kondisional desa Yang kita ketahui bersama selama ini adalah Yang dekat sekali dengan semua kondisi-kondisi luka sosial masyarakat Dari kemiskinan, dari kesenjangan, dan dari berbagai macam persoalan sosial Yang berasal akibat dari katakanlah pendekatan yang kurang tepat terdahulu Sehingga menempatkan desa hanya sebagai objek pembangunan Ini kata kunci kenapa kemudian cara pandang ini Kemudian mendekati desa dan berdampak kepada apa yang kita rasakan bersama Yaitu dimana semua kajian Saya tidak pernah mendengar atau membaca Kajian terkait desa menempatkan kapabilitas masyarakat desa cukup atau baik Tetapi selalu dikatakan rendah Demikian juga kapabilitas lembaga desa Nah dengan undang-undang desa Ada hal yang luar biasa untuk kita perlu syukuri bersama Yaitu memberikan kedaulatan desa Atas azas rekognisi dan subsidiaritas Dimana pemerintahan otominomi desa Ini berlandaskan sikap negara kepada desa Yaitu sebuah pengakuan pada dua kewenangan Ya pertama adalah kewenangan atas lokal skala desa Dan yang kedua adalah kewenangan atas asal usul Nah sehingga mewujudkan pelaksanaan implementasi atau penimplementasi undang-undang desa Pada semangat sebuah pengakuan negara kepada sebuah entitas masyarakat Nusantara tentunya Ini membutuhkan sikap yang berbeda dari yang pendekatan pada pemerintahan otonomi Kabupaten, kota, provinsi Ya Sungguh berbeda Nah sehingga kita harus yakini bersama bahwa Semua pihak Baik dari pemerintahan Tentunya juga masyarakat sipil Yang punya kepentingan desa Serta masyarakat desa itu sendiri Sampai turunannya pada tingkat kecamatan dan seterusnya Untuk melaksanakan fungsi sesuai tugasnya Itu kemudian mendekati pelaksanaan kegiatan masing-masing Berdasarkan cara pandang tersebut Memang sungguh sulit untuk semua pihak Pada serta-merta saat ini juga Melakukan kerja-kerja terkait kepentingan desa Kemudian menempatkan desa sebagai subyek pembangunan Karena kita sadar betul Tadi kita sampaikan bahwa Desa dengan kapabilitas rendah Kapasitas lembaga rendah Agak sulit untuk kemudian diberikan kepercayaan Sebagai subyek pembangunannya sendiri Apalagi hari ini dana desa yang ditransfer cukup besar Yaitu sebesar rata-rata di awal 300 juta Saat ini sekitar 600-700 juta Di kemudian waktu mendekati 1,4 miliar Yang secara kumulatif di tingkat nasional Jumlah ditransfer tersebut 20 triliun lebih Dan kemudian 40 triliun lebih ke depan akan lebih besar Nah ini yang kita betul-betul harus jaga adalah Proses semua hal yang terkait pembangunan desa Itu harus berlandaskan kedaulatan desa Yang direpresentasikan adalah dengan Atau sebuah forum musyawarah desa Dalam mengambil keputusan-keputusan strategis Harus dapat dilakukan melalui musyawarah desa Yang demokratis dan juga berkualitas Nah ini persoalan yang masih Butuh kita, butuh waktu dan komitmen kita semua Serta kami kementerian desa Pembangunan daerah tinggal dan tamigasi terutamanya Adalah harus memberikan pembinaan yang Cukup efektif dari pendekatan kebijakan Ataupun pelaksanaan kegiatan Sehingga wujud dari kedaulatan desa Mewarnai betul-betul Semua proses pembangunan bagi Tidak sedikit juga 75 ribu desa Yang tersebar di seluruh Indonesia Jadi mudah-mudahan kita semua bisa bersama-sama Oke Pak, tadi Bapak menyampaikan bahwa Bentuk-bentuk kedaulatan salah satunya adalah dengan Musawarah, Pak ada bentuk-bentuk lain yang bisa diupayakan Dalam hal ini memperkuat Bahwa desa, masyarakat desa harus menyadari bahwa Inilah bentuk kedaulatan mereka Sehingga mereka sudah-sudah sadar akan itu Sebenarnya bila kita telah dan melihat potensi Cukup banyak cara lain Tetapi kita sepakat bahwa Acuan kerja pemerintahan dalam hal ini Tentunya adalah berdalantaskan undang-undang desa Untuk membangun desa Di dalam undang-undang desa Mengamanahkan beberapa hal Termasuk di dalamnya adalah Terbentuknya kementerian yang bertanggung jawab Selain itu adanya Musawarah desa Yang kemudian dijabarkan dalam peraturan pemerintah Dua peraturan pemerintah Kemudian dioperasionalkan melalui peraturan menteri desa Pembangunan daerah tertinggal dan terambigasi Dalam hal ini Tentunya berkorelasi kuat Dengan apa yang Telah ditetapkan berdasarkan peraturan menteri dalam negeri Yang juga punya tanggung jawab terhadap Keseluruhan pemerintahan Pada semua level Struktur NKRI ini Nah ini yang menjadi penting Kenapa kedaulatan menjadi juga hal yang harus kita jaga Karena dengan demikian kita bisa harapkan Bayangkan 75 ribu desa Dia berdaulat layaknya Sebuah independen dalam konteks Bangunan struktur NKRI Di dalamnya itu Katakanlah ban-ban yang independen Artinya yang mobile sendiri Tapi dipastikan juga sangat kuat Sehingga Katakan mau runtuh sekalipun Seluruh struktur Desa akan mampu Bangkit sendiri dan menyatu Untuk membentuk hal lainnya Oke baik kita berdua pindahkan Ibu Puni Kira-kira bentuk kedaulatan yang bisa kita potret Sebagai pegiat yang sering melakukan pendampingan di pedesaan Kira-kira bentuk-bentuk kedaulatan yang bisa ditawarkan sebagai pengamat Gimana Bu Puni Saya sebetulnya lebih senang dikatakan pelaku Karena saya melakukan itu ya Tidak jarang saya amati Yang saya amati Hanya memang kita itu tidak boleh menyeragamkan Ini kata kunci Sangat bahaya menyeragamkan kondisi desa di Indonesia Karena ada desa yang sudah maju Ada desa yang masih sangat terbelakang Baik letak geografis Maupun pengetahuan dan Apa namanya Kapasitas penduduk yang menghuni desa tersebut Sehingga Hal yang menarik yang selama ini kita lakukan Manakala kita masuk ke desa Syarat utama untuk membangun dengan mereka Adalah kita adakan rembuk desa Untuk membentuk sebuah organisasi Karena organisasi itu nanti akan dipilih Orang-orang terbaik Yang duduk dalam struktur organisasi itu Yang mampu mengorganisir Yang mampu membuat konsensus di desa itu Jadi apapun nanti yang kita tawarkan Apa namanya Kita mau membangun air bersih Mau membangun basic needs mereka ya Lestrik Mungkin juga nanti kita mau mengisi puskesmas Dengan apapun Nah ini perlu Sebuah konsensus bersama Yang hanya bisa tercipta Kalau desa itu punya organisasi Ini penting Itu langkah pertama Makanya selalu mengatakan bahwa Membangun desa adalah membangun manusianya Bukan membangun infrastruktur Karena infrastruktur bisa dibangun oleh siapapun Dengan cara yang sangat mudah Tapi begitu sudah bicara membangun manusia Kita harus menghormati Dan make sure bahwa Semua penduduk desa itu Ikut berpartisipasi Tidak ada yang ketinggalan Equal, egaliter ya Dan harus ada tokoh sentral Yang menjadi panutan Dan dia dipercaya Ini bisa dicari Oleh karena itu Kita punya pendekatan Kalau mau membangun desa Sekarang ini serentak gitu ya Saya pikir kita harus mendatangkan Yang namanya external activator Atau pendamping Kita selalu mengatakan pendamping External activator itu adalah Orang yang tinggal di desa Minggal ya Bergaul dengan orang desa Dan nantinya Mereka mampu menciptakan Internal activator Ada orang yang dia perkuat Orang lokal Saya pikir itu dulu Oke baik Tadi Bu Puni telah memberikan penambahan Bahwa perlunya Kita membangun manusianya Karena nanti manusianya kan mendorong Menjadi lokomotif Agar hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan Dasar masyarakat desa Bisa berjalan dengan baik Kita kembali setelah yang satu ini Mersi